Intro Keputusan majunya Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada, Jakarta terancam batal. Ini karena rekomendasi untuk Anies Baswedan dan Sohibul Iman sendiri, masa berlakunya adalah dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024. Namun sampai 4 Agustus 2024, jumlah syarat kursi yang harus dipenuhi, yaitu 22 kursi belum terpenuhi. Karena pasangan Anies Sohibul tidak bisa berlayar maju ke Pilkada, Jakarta, PKS pun membahas dan mengkaji opsi-opsi alternatif, salah satunya Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Juru bicara PKS Mohamad Holid mengungkapkan komunikasi dengan partai lain ini juga telah masuk ke dalam pembahasan musyawarah majelis syuro ke-11 PKS. Meski begitu, ia belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait calon yang akan didukung oleh partai berlambang padi dan bulan sabit itu. Kemudian terkait akan mengajukan Suswono, mantan Menteri Pertanian Era Susilo Bambang Yudhoyono, Holid tidak mau menjawab. Menurutnya, PKS akan mengumumkan nama itu pada waktu dan momentum yang tepat. Anies Baswedan terancam tak bisa mendapatkan tiket maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Menjelang pendaftaran Cagup dan Cawagup Jakarta di KPU DKI pada Kamis 29 Agustus 2024, PKB dan Nasdem justru memberikan sinyal batal mendukung Anies. Anies tak hanya berpotensi kehilangan tiket maju Pilkada DKI dari partai pengusungnya saja. Tetapi, PDIP yang sebelumnya mengaku tengah mengkaji dukungan ke Anies, kini pun mulai berubah pikiran. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama atau AHOK mengungkap, PDIP secara prinsip sulit untuk mendukung Anies. Pada awalnya, harapan Anies tinggal tersisa PKS. Namun yang jadi masalah, PKS juga tak dapat sendirian, karena perolehan 18 kursi di DPRD DKI belum memenuhi syarat untuk bisa mengusung calon gubernur. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, parpol atau gabungan harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD untuk bisa mengusung pasangan cagup atau cawagup di Pilkada DKI 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.